Intro Gesa Allah, Kecamatan Meneraya pada tahun 2021 dimulai Di awal ini dengan doa Langsung Bapak dan pos Pundiraya Bersama seluruh tim TNI yang sobat hadir di lokasi ini Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Kecamatan Meneraya Atau yang wakili Yang kami hormati Kepala Puskesmas Beneraya bersama jajaran beliau Yang kami hormati Bapak Kapolsek Beneraya bersama jajaran beliau Dan sudah diresmikan dari Kapolres Jadi kita sekalian seluruh masyarakat Seluruh tim kreatif, inovasi Sehubungan dengan di masa pandemi Menjalani masa pandemi harus kita Memberdayakan lingkungan bersih Dan pembangunan ketahanan pangan Selamat kita menjalani masa-masa pandemi Di tahun 2021 Selamat kita Tentang Kepala TNI yang menjaga Untuk mengantisipasi Terkonfirmasinya COVID-19 Jadi tujuan utamanya adalah Dipangun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ada dua kriteria Yang pertama dibangun di zona kosong Di Eurohijo Jadi kalau hidup Diusahakan Kampung TNI yang mempertahankan Jangan sampai dia masuk Bisa terkompir dengan COVID-19 Kemudian al-trip yang kedua Dibangun di tengah-tengah Yang banyak terdapat Terkompirmasi COVID-19 Nah ini Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Cama Itu saya kira-kira Tinggal menambahkan juga Karena kriteria-kriteria yang sudah disampaikan Bapak Cama itu Sudah memulai adanya Pendirian Kampung Tango Ada tiga kriteria utama Yang dimaksud Menempatkan indikator dan pembentukan Kampung Tango Yang pertama adalah Mengelola Tanggap dan kuat mengelola Kesehatan masyarakat Nah ini Sudah ditandai dengan Pendirian posko Dan penyediaan fasilitas Ada tempat cuci tangan Hubus tugas Yang tujuannya untuk mengelola Semarakan melayani masyarakat Terus sesuai dengan Instruksi Menteri Alam Rekini Nomor tiga tahun 2001 Sekarang ini Kita harus mampu memetakkan Untuk penyelesaian Permasalahan COVID-19 Ada empat Warna yang menjadi ciri khas Untuk menangani Permasalahan COVID-19 Dari segi kesahatan Yang pertama Kalau dia kosong Berarti Warnanya itu hijau Untuk jari pegangan kita Supaya secara nasional Kita jadikan panduan Termasalah Untuk wilayah di luarnya itu Melaksanakan Kegiatan imbangan PPKN Yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Berskala mikro Artinya Priet-prietitas tertentu Yang harus dilaksanakan Apabila Terdapat Kumpir Dari COVID-19 Jadi itu Kalau ada yang positif Ya segera di tangan Dan diberlakukan Macam PSBB yang kita kenal Dengan area-area tertentu Itu Ya berskala mikro Jadi bukan menyukat Secara keseluruhan Nah misalnya Kalau di desa Kesehatan Nah ditandai dengan penyediaan Sarana Seperti tempat Cukitangan itu Kalau di desa Talo Butuh itu Yang pertama kali Untuk mewakili Kabupaten Bonebolango Dan Indonesia Secara Provinsi Gorontalo Dinyatakan Juara 1 Ya Untuk Kecamatan Tapa Bonebolango Yang mewakili Provinsi Gorontalo Juara 1 Dalam hal Untuk penahan Kampung tangguh Jadi misalkan Untuk desa Talo juga Merupakan contoh Yang terbaik untuk ini Dan Alhamdulillah Sudah kurang lebih Tiga minggu Saya sudah pernah Dengan Ibu Kapus Bahwa Bonebolango Ini Nihil Ya Alhamdulillah Pak Cammat Dipelihara terus Pimpinan mengharapkan Seperti itu Kerjasama dari semua Stakeholder elemen Untuk Bahu-bahu Menghindarkan Untuk terkempirnya Covid-19 ini Kemudian Indikator yang kedua Kampung tangguh Yaitu Tangguh dan mampu Mengelola Kebutuhan Ekonomi masyarakat Yang berumur Pada adanya Ketahanan pangan Nah tadi sudah Pak Cammat Sudah sampaikan Alhamdulillah Nanti sebentar Kita akan kunjungi Sama-sama Dan akan Dokumentasi Laporan kepada pimpinan Ya Itu yang dimaksudkan Alhamdulillah Sudah tersedia Pak Cammat Mudah-mudahan Teratasi semua Kebutuhan masyarakat Tidak ada masyarakat Yang mengeluh Di era pandemi ini Bahwa ada yang Ditelantarkan Tidak biasa Diperhatikan Tetapi dengan Adanya kegiatan kita semua Ya Semua kebutuhan masyarakat Itu bisa Dertangani Kemudian Tangguh Dan kuat Dalam hal Pengelolaan Keamanan Dan ketertiban masyarakat Nah di tengah-tengah ini Saya sudah yakin Hadir Antara lain sudah Kita Siap semua Karena semua Kumpulan sudah ada Dari Korangir Ya Dari Pak Polsenat Jajarannya Semua Dari Pak Cammat juga sudah ada Semua petugas Buus TKP ini Menandakan Bahwa Terjaminnya Stabilitas Keamanan Dan ketertiban masyarakat Pengembangan Para Untuk Samping Kanto Samping Posko Kampung Mohigo Dan nanti akan Dilanjutkan Ke Lokasi Pertanian Kelompok Kelompok Tani Wanita Yang ada di Desa Alo Sebagai Salah satu Penampang Pangan Desa Alo Yang Dipimpin Langsung Mulai Bunda Setiap Musik Ini adalah Ini adalah lokasi wanita tanam di Saal Kecepatan Umi Raya Di sini akan bekerja, tercocok tanam dan menghasilkan semua yang bisa Kemarin baru dipanen dan diganti dengan bibit yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!